Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke kali ini kita akan belajar cara men-setting perangkat mikrotik yaitu SQ5HPND nanti kita setting sebagai access point multi point yaitu PT BDMP langsung saja kita masuk ke Winbox nya seperti ini kemudian kita masukkan disini dan pas menang kita konsumen saja sudah kita klik connect ya udah biasanya kalau perangkat baru akan ditampilkan seperti ini kalau belum khawatir bisa kita langsung klik remote configuration seperti itu saja disini akan keluar sendiri kemudian kita masuk lagi kita pakai yang make address ya kemudian admin pasangin klik connect nah kita masuk lagi ke ikotiknya kemudian kita lihat dulu ya kita lihat klik lisensi saya lihat ya disini lisensinya sudah level 4 kita lihat juga untuk spesifikasinya kita pilih menu riset ya klik nah nih menu risetnya ini kita bisa kita lihat bahwa memori dari mikrotik ini yaitu besar 64 kemudian cpunya baru satu di dan artisnya sebesar 16 16 MB jadi sudah akan bagus gitu oke kita mulai settingnya kita pilih menu bridge disini nah di menu bridge disini nanti kita buat dulu satu port bridge kita klik plus disitu kemudian untuk namenya tetap aja bridge seperti ini aja kita klik oke kemudian kita ke tab port ya disini kita klik plus lagi kita tambahkan port nya yang mau di bridge kita klik plus kita pilih enter 1 kemudian kita pilih bridge yang tadi kita buat sudah kita klik ok biasanya disini nanti akan ngerestart secara otomatisnya kita klik reconnect aja lagi seperti ini nah sudah lagi kita tambahkan satu port lagi kita klik plus lagi disini kita tambahkan yang wilayah 1 nah untuk bridge nya kita pilih bridge 1 aja lalu kita klik plus lagi dan ok nah kemudian disini kita menjadi bridge ya untuk enter 1 dan nilain 1 nya untuk di 1 interface dengan nama bridge 1 oke kemudian kita ke menu interface nah disini bisa kita lihat disini ada bridge 1, interface 1, itu ada ether 1 dan nilain 1 disini satu yang kita buat tadi kemudian kita ke menu wireless ya kita setting disini kita klik dua kali nilain satunya disini nah disini namanya adalah nilain 1 seperti itu masuknya kita ke tab wireless nah baru disini kita setting perangkatnya ya untuk modenya karena mau kita kita gunakan sebagai access point btmp maka kita pilih ap ap bridge ini kemudian untuk bandnya biasanya saya setelah seperti ini yaitu 5GZ AN ini kemudian channel bootnya terserah nanti bisa kalian pilih disini ini kalian sesuaikan dengan kondisi masing-masing kalau saya nanti kondisi di lapangan saya saya pilih yang 20-40-5GZ EJ ini aja kemudian untuk SID nya terserah ini kalian kasih nama terserah apa aja sebagai contoh disini saya kasih nama ap sxp ini namanya terserah kalian sesuaikan dengan penamaan yang mau kalian gunakan untuk security profilnya kita buat di pot aja nanti bisa kalian setting sendiri kemudian GPS modenya disini kalian pilih push button dan untuk frekuensi mode disini saya pilih super channel kemudian di country nya kita cari dulu dan nanti untuk pemilihan frekuensinya bisa lebih banyak kita pilih yang no country site kemudian yang installation nya kita tetap outdoor aja karena memang nanti kita gunakan di luar ruangan seperti itu baru yang terakhir kita pilih frekuensinya disini frekuensinya nanti silahkan kalian pilih yang sesuai dengan hancuran dari pemerintah ya di luar itu dari pemerintah untuk di Indonesia itu nanti diperbolehkan kita memakai channel antara 5725 ini sampai dengan 5815 dan sesuaikan di daerah masing-masing kita intervensi apa disini saya pilih 5765 nanti kalian sesuaikan dengan sudah masuk aja kalian klik play ya kita klik oke nah maka akses point ini sudah bisa kita gunakan tinggal yang terakhir disini yang harus kita kita setting supaya bisa kita remote yuk kita tentukan IP nya dengan di address list disini kita kasih IP satu segmen dengan server bisa kita remote nanti remote nanti nah disini oke contoh disini saya kasih IP ini ya 192.168.29.9 jangan lupa guys miring 24 untuk interfacenya disini nanti interface kita pilih yang bit satu karena nantinya kita gunakan adalah bit satu ini kalau sudah klik play dan oke nah kalau ini kalau sudah bisa kita terus ya ini sudah selesai akses point ini cara default sudah bisa digunakan sebagai akses point dengan middle PT PT MP nah supaya nanti tidak bingung ya deteksinya kalau perangkatnya sudah banyak jadi kita kasih nama atau identitinya kita kita rubah dulu soalnya nanti gampang untuk mengidentifikasi atau mencari perangkat yang kita tutup oke kita klik identiti kemudian di kolom identiti disini kita ganti namanya sesuai yang kita inginkan seperti itu kalau sudah langsung klik apply dan oke nah maka identitinya sudah berubah kemudian yang terakhir supaya lebih aman kita kasih username ya kita tambahkan satu user ini namanya kita rubah Hai bagi contoh disini kita kasih nama sx3 sq nah kemudian untuk grupnya ini nanti kita sesuaikan sini saya pulih itu sehingga nanti username ini bisa berubah passwordnya selesai keserah contoh disini 1234578 terus konfirmasi lagi 1234578 lalu sudah seperti ini klik apply dan oke dibaca nah untuk keamanan nanti untuk yang admin disini bisa kena disable dengan klik tombol silang di atas itu ya sudah mungkin itu yang bisa saya sampaikan ulang lebihnya mohon maaf keakhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh